Berbagai teknologi terbaru digelar di CES atau Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas, negara bagian Nevada. Mulai dari robot generasi terkini bernama Sophia. We're really aspiring for Sophia to help people in medical applications, therapy, medical assistance. And by giving her a body, then that means that Sophia can help to learn to work with us in factories and help us around the home. Eventually, we expect that she will be truly alive and with us in our world, helping people on a daily basis. Mobil futuristik yang bisa dikendalikan dengan sensor gerakan tangan, hingga mesin yang membantu kita melakukan hal-hal sederhana rumah tangga seperti melipat pakaian, serta cermin cerdas dengan berbagai fitur, mulai dari selfie hingga monitor kesehatan kulit. Memang CES merupakan ajang bagi pemain industri menampilkan inovasi terbaru mereka. Lebih dari 170 ribu orang menghadiri pameran elektronik ini yang menjadi barometer industri. Kecerdasan buatan dan konektivitas antar gadget dipastikan menjadi salah satu tren utama 2018 ini. CES atau Consumer Electronics Show ini merupakan pameran elektronik terbesar dunia dan tahun ini merupakan yang ke-50 kalinya digelar. CES 2018 diselenggarakan oleh Asosiasi Teknologi Konsumen Amerika Serikat dan berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada, hingga Jumat 12 Januari ini. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.